Sementara itu orang tua Agus Waluyo di Ciamis tak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan di Tanjakan MN Subang. Agus Waluyo merupakan pengendara sepeda motor yang tewas ditabrak bus maut tersebut. Suasana duka menyelimuti keluarga Agus Waluyo korban kecelakaan di Tanjakan MN Sabtu kemarin. Nengsi, ibu korban yang beralamat di Kelurahan Sindang Rasa Ciamis tak kuasa menahan tangis dan tak menyangka anaknya turut menjadi korban bus maut tersebut. Ia mendapat kabar dari adik korban yang menghubunginya dari rumah sakit umum daerah Subang. Nengsi mengaku terakhir kali bertemu dengan almarhum sekitar satu bulan yang lalu. Almarhum sempat mengutarakan ingin kembali ke Ciamis untuk menengok orang tuanya. Namun, takdir berkata lain, Agus menjadi korban kecelakaan bus maut saat mengendari sepeda motor di Tanjakan MN Subang. Adiknya kemarin kesini, sudah tiga mingguan, pas sebulan lah. Kesini mau pulang lagi? Ya mau kesini lagi, menengok orang tua. Katanya dari itu. Cukuping ini, ya sekarang begini. Bisa dikurangin? Kurangin. Cenasah, rasanya dimakamnya di mana ibu? Jadi katanya itu istilahnya di Cilamaya. Di Cilamaya. Minggu siang, keluarga Agus Waluyo di Ciamis berangkat ke Kerawang untuk menghadiri pemakaman anaknya. Rencananya, korban akan dimakamkan di Cilamaya, Kerawang, sesuai permintaan istrinya. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Bapakam dengan dengadah per котabel. Buah과ecam ayun. Si sisi 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 bekala kumaya. Dan silikis.